Hai konstruksi real dari Batu Ceper ke bandara tapi permasalahannya di sini adalah daerah sekitar Batu Ceper karena bandara itu sebagai besar adalah pengukiman pada penduduk total berapa meter persegi ya itu sekitar 24.000 meter persegi jadi terbagi menjadi dua dinding jadi kalau kita melihat gribal di Cina Oh iya itu mirip pada tahun 2017 pemerintah membangun moda transportasi kereta listrik menuju bandara PT Multibangun Rekatama Patria membangun multi-block retaining wall system pada proyek ini PT Multibangun Rekatama Patria merupakan perusahaan yang berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang konstruksi multi-block retaining wall system konstruksi multi-block retaining wall system yang telah selesai pada awal tahun 2018 ini merupakan bagian dari jalur Batu Ceper Tangra menuju bandara Soekarno-Hatta Hai Sobat Multibangun ketemu lagi di MR podcast di channel Multibangun Rekatama Patria dimana sekarang MR podcast adalah membahas mengenai teknik sipil secara umum atau geoteknik dan geosynthetek secara khususnya baiklah pada kali ini pada podcast hari ini episode yang kedua ini kita akan membicarakan mengenai real proyek di lapangan nih dari PT Multibangun Rekatama Patria yaitu multi-block retaining wall system di Batu Ceper Bandara Soekarno-Hatta wah sangat menarik nih kami juga kedatangan tamu yaitu marketing manager dari PT Multibangun Rekatama Patria yaitu Bapak Nur Zaman ini panggilnya Bapak apa Mas 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 aja ya Mas Nur apa Mas Nur Zaman? Mas Zaman boleh ya Mas Zaman boleh baik Mas Zaman apa kabar Mas Alhamdulillah Alhamdulillah Oh iya nama saya Sandi ya sebelumnya mohon maaf telat ya oke baiklah sebelum kita membicarakan membicarakan mengenai detail untuk project ini Mas gimana sih proyek si multi-block retaining wall systemnya bisa ada atau proyek bentuk ceper ke Bandara Railway ini bisa ada seperti apa sih Mas bisa diceritakan? iya pada tahun 2017 dan saat itu memang dari tahun ke tahun volume lalu lintas dan juga penumpang ke Bandara Soekarno-Hatta semakin meningkat oh iya makanya dari pemerintah mulai konsen untuk meningkatkan pelayanan transportasi terutama transportasi menuju ke Bandara dan kebetulan dalam hal ini untuk proyek sendiri itu masuk dari eh staf presiden jadi masuk dalam proyek strategis nasional dan kebetulan saat itu adalah yang handle dalam hal eh birokrasi dan juga kepemilikan adalah PT KAI oke yang berkontor besar di Bandung ya kemudian dari pertimbangan tersebut itu kita bisa melihat dari transportasi dari kota maupun dari sekitar area bandara untuk menuju ke bandara itu semakin padat dan juga perlu adanya efisiasi waktu terutama makanya dari itu ya PT KAI kemudian mencari mencoba mencari solusi bagaimana kalau kita bangun suatu moda transportasi yang efektif dan cepat untuk menuju ke Bandara dengan tentunya dengan biaya yang juga efisien kemudian muncullah salah satu opsi yang paling kuat adalah perjalanan kereta api dari kota menuju ke Bandara dan kebetulan saat itu adalah kita sudah mempunyai infrastruktur jalan kereta api jalan kereta api dari kota ke Batu Cepel oke jadi terintegrasi gitu kemudian dari bandara dari maaf dari stasiun di kota stasiun Sudirman dan juga Manggare itu kebetulan juga sudah mulai terintegrasi dengan moda yang lain seperti Terselarta dan moda lain jadi akan membuat lebih mudah bagi calon penumpang untuk memanfaatkannya Oh jadi itu bisa-bisa dari daerah-daerah yang hanya terkapur sama kereta api itu bisa langsung konek ke Bandara ya betul Oh baik oke oke jadi PR nya adalah yang paling besar adalah tinggal konstruksi dari Batu Cepel ke Bandara tapi permasalahannya di sini adalah daerah sekitar Batu Cepel karena Bandara itu sebagian besar adalah pemukiman pada penduduk Oke ya tapi sebelum sebelum ke situ sebenarnya untuk kita untuk pembangunan ini itu berapa kilometer sih panjangnya realnya yang dari Batu Cepel ke arah Bandara itu berapa kilometer sih kalau dari Batu Cepel ke Bandara itu sekitar empat setengah kilo oke lumayan juga ya tapi kalau eh gimana di di penduduk sekitar lanjutkan Mas tadi penduduk sekitar kemudian jadi itu dari sekitar empat setengah kiloan itu itu 50% lebih itu adalah komplek pada penduduk Oke dan kita untuk membangun konstruksi ras sendiri kita berarti harus elevated ya 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 di atas dan nggak bisa tuh langsung nge-cross dari penduduk itu nggak bisa ya karena kalau kita cross langsung sepidang horizontal itu akan banyak pertemuan sebidang dan itu untuk kereta cepat seperti ini yang kita memerlukan efisiensi waktu dan sebagainya itu sangat tidak mungkin kan jadi akan sangat mengganggu ya mengganggu dari lalu lintas kereta itu sendiri juga masyarakat jadi harus ada setiap berapa kali simpangan kita harus berhenti masyarakat ada ada sinyal-sinyal khusus nah itu tentunya akan mengganggu makanya kondisi utama adalah diputuskan dengan elevated structure dan itu tentunya memerlukan beberapa jembatan yang melewati jalan-jalan antar kampung kemudian ganggang itu semua kita akomodir Oh baik-baik baik ini ngomongin untuk elevated ya sedangkan kan disitu ada beberapa banyak jembatan kemudian banyak juga mungkin ada box cover juga yang sudah yang perlu dilewati nah kenapa kan ada ada banyak tuh mas metode yang ada seperti timbunan kemudian mungkin ada metode-metode konvensional lain nah itu gimana sih maksudnya bisa diceritakan nggak kenapa enggak pakai metode-metode atau struktur yang seperti itu Mas iya pasti dalam hal ini pertimbangan utama dari pihak KAI adalah pembebasan lahan dan itu karena udah komplek pada penduduk dan juga kebetulan pasti terkait dengan harga nah ketika pembebasan lahan itu semakin banyak pasti biarnya dan mereka akhirnya mengkombinasikan antara pembebasan lahan dengan seminim mungkin dengan konstruksi yang seminim mungkin juga tapi dengan kualitas yang baik akhirnya diputuskan untuk struktur elevasi itu adalah yang tegak untuk tegak sendiri kita ada beberapa opsi ya kan ada opsi lain tuh untuk beton konvensional kemudian yang kita kata ada sipal kemudian ada borpal atau ya seperti itu itu kenapa Anda menggunakan itu ya kita dari awal desain sudah diminta untuk memasukkan proposal kita keunggulan produk kita seperti apa dan memang disini mereka melihat bahwa produk kita adalah produk yang memberikan solusi terutama untuk daerah kawasan penduduk padat salah satunya adalah ada efisiensi dari harga kecepatan pelaksanaan baik juga dari ketersediaan bahan material atau stop dan juga kita dari sisi pelaksanaannya kita cukup simpel sebetulnya oke oke itu kalau berarti harus harus kan kita juga harus memperhitungkan ya artinya sebelum kita membangun itu sebuah struktur apapun di atas sana kan kita juga harus memperhitungkan seperti fondasinya seperti apa kemudian bagaimana lingkungan di sekitarnya apakah terganggu itu khususnya di sisi teknis itu seperti fondasi kemudian bagaimana schedule nya kita sebisa mungkin tepatlah oleh schedule yang diberikan oleh klien kemudian untuk di sisi sosialnya kita juga harus berpikir bagaimana si penduduknya itu biar tidak merasa terganggu nih dengan adanya proyek apalagi di tengah-tengah terguduk gitu kan itu pasti pasti sangat sulit tuh nah dari sisi situ kita bisa simpulkan pakai multi-block gitu ya pakai multi-block nah bisa diterasin kasih multi-block itu kayak gimana sih pas maksudnya ya sebetulnya kita dari segi prinsipnya memang sama-sama kita untuk menahan makanya nama praktisnya memang dinding penahan tanah tapi memang kita dinding penahan tanah adalah satu sistem yang disitu mengkombinasikan antara perkuatan bahan polimer dalam hal ini adalah geogrid Oh geogrid iya betul yang dikombinasikan dengan bahan facing di depannya sebagai muka dinding modular blok dan juga sebetulnya perkuatannya juga adalah bekerjasama dengan tanah timur dan itu sendiri jadi kalau kita melihat beton konfesional itu betul-betul murni dari konstruksi betonnya dimensinya ketinggiannya kemudian kondasinya sekian-sekian nah itu kalau kita itu dengan konstruksi tanah di belakangnya untuk untuk yang orang yang mungkin yang masih awam ya mengenai retaining wall system yang kalau misalnya dilihat dari banyak di tol kemudian di pokoknya di pinggir-pinggir jalan lah di jalan-jalan lokal maupun yang yang besar gitu kan kita juga lihat ada kota-kota kecil nih blok-blok kota kecil nah kalau kemudian dikombinasikan sama yang geogrid nah itu apakah bisa untuk menahan itu gitu maksudnya ya memang sebetulnya kita dari awal desain kita juga harus melihat ya melihat dari kondisi fundasi kondisi tanah dasar kemudian pembebanan dan kebetulan di konstruksi rail keretawi dari batu caper ke badana ini akan dilewati oleh beban yang cukup berat nah itu dia tuh kereta dengan dua lajur dan itu termasuk menjadi konstruksi juga dari pihak konsultan kontraktor juga diakomodir ke produk kita jadi dari pembebanan itu dari semua parameter yang kita masukkan akan dihasilkan jenis dan tipe geogrid kemudian panjangnya berapa nah seperti itu jadi udah dihitung lah ya kemudian tadi juga di infokan produk yang di menggunakan menggunakan produk tensar ya Pak mas ya produk tensar itu juga udah cukup lama sih di dunia geogrid ya mas ya oke sekarang 30 tahun lebih di dunia jadi alangga sudah banyak berpartisipasi di dalam kemajuan radaban oke dan itu tahun berapa mas tahun selesainya selesai tahun akhir tahun 2017 oh 2017 kemudian sekarang masih ada ya kebetulan diresmikan oleh presiden Jakowi sekitar awal Januari 2018 oke oke sekarang udah sekitar 3-4 tahun nah berjalan ya oke oke selanjutnya nah ini kan tadi mengenai penjelasan produknya ya mas ya kemudian selanjutnya aku pengen tahu nih ketika di lapangan nah ketika di lapangan pasti ada kesulitan-kesulitan doang nggak mungkin lancar-lancar aja doang nah itu aku mau nanya mengenai sisi teknis dulu deh teknis di lapangan tuh kesulitannya seperti apa sih iya jadi memang tantangan disini cukup bervariasi dan memang banyak hal baru dibandingkan dengan proyek yang lain jadi kebanyakan proyek kita adalah di sisi kota atau di suatu lahan yang kita banyak space sedangkan disini selain dari sisi teknis laksanaan kita juga dari schedule dari penjadwalan kita termasuk rest program harus selesai dalam waktu enam bulan untuk konstruksi kita saja dan situ terkait dengan masalah di lapangan dengan kondisi masyarakat yang ada itu kita mencoba untuk menganalisa satu-satu dari permasalahan dan juga bahkan potensi yang akan tinggul termasuk penyediaan stok kemudian kita dari mobilisasi material karena disitu kita ada beberapa titik yang sudah disiapkan sama oh iya sorry total berapa meter persegi ya itu sekitar 24.000 meter persegi jadi terbagi menjadi dua dinding kanan kiri dan dan itu kebetulan memang back-to-back dengan lebar dinding sekitar 15 meter dengan tinggi ya tinggi maksimum 10 meter jadi kalau kita melihat grip wall di Cina oh iya ya itu mirip Oh jadi kalau lihat kita tampak dari luar itu seperti batak kotak-kotak seperti itu dengan lebar kalau di luar kan sekitar sekitar 9 meter ya lebar tinggi sekitar 7 meter nah kita tinggi 10 meter lebar 15 meter grip wall di Tangerang tuh berarti itu batu cekor tuh Alhamdulillah ya oke nah itu sisi teknis jadi ada ada apa bagaimana cara masangnya segala macamnya kalau sisi sosialnya gimana nih kalau pada penduduknya sisi sosialnya kebetulan memang kalau daerah Tangerang kebetulan itu masuk wilayah batu cekor Tangerang jadi dari sisi sosial penduduknya juga mereka berasal dari berbagai daerah dari Jawa Sumatera Kalimantan dan itu kita disitu sebetulnya pendatang tapi pendatang dan lainnya kita memberikan pengertian juga ke masyarakat edukasi bahwa ini adalah untuk membangun negeri dan ini juga untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas bandara agar lebih cepat waktunya dan juga dari segi biaya juga pasti akan lebih efisien nah dari situ kita terkait dengan mobilisasi material baik itu pada siang hari maupun malam hari kemudian dari sisi pekerjaan pelaksanaan dan kemudian Alhamdulillah untuk pekerjaan kita tidak terlalu memerlukan banyak alat nah dibandingkan dengan konstruksi yang lain seperti isi file kemudian pembertonan jadi alat yang digunakan juga bukan alat yang berisik jadi hanya mungkin fai bro, extravator dan itu bisa diterima lah oleh masyarakat umum gitu kan jadi kita untuk fondasinya juga kita kita sudah cek dari daerah tanah fondasinya cukup kuat untuk menahan tinding dengan setinggi 10 meter jadi aman lah ya kalau untuk masyarakat ya anak itu juga padat penutup oke ini untuk penutup nih yang penjelasan sudah lengkap sekali pernah naik gak sih naik keretanya gak sih waktu itu setelah kita diresmikan sama Pak Jokowi kita penasaran akhirnya saya ajak anak istri kemudian kita ke bandara dulu nih ke bandara oh dari bandara startnya ya betul terus stasiunnya dan ternyata mewah sekali dan mewah nyaman semua fasilitas ada mushola toilet untuk tiketing kemudian ada kafe-kafe ada tempat makan tempat jauh parkir juga luar biasa dan dari situ kita semakin penasaran oh ini jalannya kemana saja dan ternyata dari bandara itu bisa ke Batu Cater bisa ke stasiun bandara Duri bisa ke Sudirman bisa ke bandara kita berintegrasikan sama yang stasiun-stasiun lain kan ya jadi semua bersatu ke Duri kemudian bisa langsung ke bandara dengan mudah ya akhirnya kita coba beli tiket yang ke arah Sudirman stasiun Sudirman atau stasiun PNI ya tapi pernah naik ya berarti strukturnya aman nih ya aman dan ketika melewati di atas konstruksi kita ya memang seperti mimpi ya karena selain interior dari keretanya juga bagus nyaman bersih dan juga harum kita bisa melihat sekitar kita dengan memandangan yang cukup oh ini Alhamdulillah ya Alhamdulillah juga sekarang udah sekitar 4-5 tahun terberdiri lah itu real keretanya oke terima kasih mas Zaman untuk penjelasannya cukup singkat dan padat ya ya kita mungkin untuk 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 penonton yang akan yang mau bagaimana produk multibangun atau multibangun teknologi sistem yang lain bisa cek di website kita di www.multibangunpatria.com atau cek juga di sosial media kami banyak kita juga ada instagram linkedin tiktok dan segala macemnya bisa bisa cek di sana juga baiklah untuk sekarang kami selesaikan dulu podcastnya terima kasih sampai jumpa di podcast selanjutnya selamat menikmati